Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan yang tayang hari ini 3 April 2022 episode 2 Langsung saja ya guys, kita lihat cuplikannya Setelah kedua orang tuanya yaitu Habibie dan juga Gita tidak mau mendengarkan semua perkataan raja bahwa kakeknya akan mengalami kecelakaan Akhirnya kali ini raja ditemani malah menyusul sang kakek ke Bandung Dimana sang kakek menaiki sebuah travel yang benar-benar travel itu akan mengalami kecelakaan Tak mau nasib seperti itu terjadi pada sang kakek Raja dan juga malah pun berusaha menaiki mobil ke Bandung tanpa seizin orang tua mereka Nampaknya kali ini kumpas yang dimiliki oleh raja menunjukkan perjalanan raja dan juga malah ke lokasi dimana sang kakek berada Nampaknya benar-benar kali ini travel yang ditumpangi sang kakek mengalami masalah Hingga bisikan-bisikan pun benar-benar ada di telinga raja untuk segera menolong sang kakek Dan benar saja kali ini raja menemukan keberadaan sang kakek yang sudah mengalami kecelakaan akibat travel itu Namun kali ini kedatangan raja dan juga malah benar-benar tepat pada waktunya Hingga pada akhirnya malah dan juga raja bisa menolong sang kakek Kali ini kita dan juga habibu yang benar-benar panik dengan raja dan juga malah yang tidak ada di rumah Akhirnya memutuskan untuk menemui raja dan juga malah yang sedang bersama dengan kakeknya di Bandung itu Dan kali ini pula malah dan juga raja akhirnya bertemu dengan kita dan juga habibu Sementara itu nampaknya kali ini juga bisikan-bisikan yang didengar oleh malah sering terjadi Dan malah pun kali ini benar-benar dibuat bingung dengan bisikan-bisikan yang ada di telinganya itu Sementara itu bisikan-bisikan pun selalu didengar oleh raja Dan raja pun mendengar semua bisikan-bisikan itu lewat sebuah gambar yang ada di hadapannya itu Dan kira-kira kali ini bisikan apa yang didengar oleh malah dan juga raja ya guys Dan kira-kira di episode hari ini baik malah dan juga raja akan menolong siapa kembali Setelah sebelumnya raja dan juga malah benar-benar berhasil menyelamatkan sang kakek dari bahaya travel itu Sementara itu kali ini lagi-lagi malah mendengar bisikan-bisikan yang ada di telinganya itu Dan kali ini terlihat malah melihat semua yang akan terjadi ke depannya di dalam cermin yang ada di kamarnya itu Kira-kira kali ini apa yang dilihat oleh malah ya guys Sepertinya di lain tempat kali ini orang tua malah yaitu Lian benar-benar sudah bebas dalam perjalan Sementara itu pula sang kakek dari raja dan juga malah pun mengatakan kepada kita Bahwa raja dan juga malah memiliki sebuah kelebihan Itu yang membuat kali ini kita benar-benar cemas dengan kelebihan yang dimiliki oleh anaknya raja Dan juga sang keponakan yaitu malah Dan kira-kira apa yang akan dilakukan kita dan juga baby Serta sang kakek untuk menutupi semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh raja maupun malah Di lain tempat kali ini terlihat malah sedang berangkat ke sekolah Sepertinya malah melihat seseorang di sampingnya yang sedang mengendarai motor Yang tidak lain adalah ayahnya yaitu Lian Apakah di kesempatan kali ini benar-benar malah akan bertemu dengan ayah kandungnya ya guys Atau justru kali ini pula malah tidak berhasil bertemu dengan ayah kandungnya itu Yang baru saja keluar dari penjara Makin penasaran dengan episode hari ini Jangan lupa saksikan sinetron panggilan setiap hari pukul 18.00 hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa